Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Didi Siddhartha Kali ini kita akan ngobrol terkait dengan perlakuan pajak untuk PT Mana yang lebih baik ngambil gaji atau ngambil dividen di PT Selayang 1 ini Oke teman-teman, nah hari ini kita mau bahas khusus untuk teman-teman yang kemarin banyak tanya Terkait dengan CV dan PT Jadi by the way teman-teman mungkin kalau teman-teman belajar Kalau sering ikutin seminar saya atau sering ikutin pelatihan yang saya berikan Saya sering ngomong soal ada baiknya kalau teman-teman di awal itu untuk mendirikan usaha Mungkin teman-teman bisa mulai dulu dari CV Karena CV itu biasanya lebih fleksibel Terutama untuk menunjang teman-teman yang biasanya notabene usaha itu seorang diri atau bersama pasangan Ya, jadi itu lebih gampang terkait terutama untuk misalnya pengambilan dana ke pribadi Itu lebih simpel ya Tapi teman-teman juga perlu tahu ternyata CV dan PT itu ada berbeda juga Karena ada apa ya istilahnya kondisi tertentu teman-teman harus pindah ke PT Kalau di awal-awal mungkin pakai CV oke Tapi kalau seandainya misalnya teman-teman ingin legalitas usahanya lebih maksimal Pengen lebih kelihatan bonafit kepada investor Atau Anda ingin mendapatkan investor baru Atau Anda ingin IPO Ataupun macam-macam ya teman-teman alasannya Itu biasanya kalau teman-teman mau ke CV tidak kurang bagus Teman-teman lebih baik kalau Anda upgrade ke PT Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu sekarang bedanya CV dan PT Supaya teman-teman tidak bingung ya Nah, pada dasarnya kalau teman-teman ngomong soal CV ini ya CV itu sebenarnya adalah dia lebih ke arah badan usaha Dia secara legalitas hukumnya mungkin bukan gimana tapi mungkin kurang kuat Karena di CV ini masih ada arah kaitannya masih dengan keperorangan kita Nah, karena arah kaitan dengan perorangan kita maka di CV itu tidak ada pembagian saham Adanya pemilik Pemiliknya siapa? Direksi sama komisaris ya Kalau di CV namanya adalah sekutu aktif dan sekutu pasif Bahasa seperti itu Nah, kalau di CV karena juga tidak terlalu terpisah dengan pribadi Maka kalau ada sewaktu-waktu di CV itu misalnya mengalami masalah gitu ya Misalnya saja di CV itu ternyata ada problem nih gitu ya Akhirnya harus bayar pajak, harus bayar hutang dan sebagainya Nah, di CV itu kekayaan daripada pemilik aktif itu tidak terpisah daripada kekayaan CV Dalam artian, kalau seandainya CV itu bermasalah Kekayaan pemilik aktif atau direkturnya itu akan bisa ditarik juga ya Kecuali si pemilik non aktif ya Pemilik aktif seperti komisaris itu tidak ada masalah ya Nah, itu yang berikutnya Dan yang terakhir teman-teman Kalau di CV itu, kalau seandainya teman-teman ngambil keuntungan dari CV Itu namanya privé guys Jadi privé itu enaknya tidak kena pacak Itu salah satu kelebihan dan kekurangannya CV Jadi kalau secara pacak mungkin enaknya ngambil privé Tapi Anda juga perlu ingat di CV Saya pernah jelaskan Di CV Anda tidak boleh digaji Jadi Anda tidak boleh digaji Otomatis kalau Anda tidak boleh digaji Anda akan terkena pacak ketika mengambil ke pribadi Itu sebesar kurang lebih 22% Nah, pertanyaannya 22% ini murah atau tidak? Oke, ini saya akan bahas waktu kita ngomong CPT ya Karena pacaknya PT sama CV sama PT dan CV pacaknya 22% dari keuntungan Nah, sekarang kita coba lari ke PT Di mana PT itu adalah badan hukum Jadi dia badan usaha dan badan hukum Dia legalitasnya lebih kuat Karena dia dengan badan hukum Maka di dalam PT itu segala permodalan terbagi atas lembar saham Jadi teman-teman kalau punya PT Pasti tahu pemiliknya siapa, lembar sahamnya berapa Nah, karena lembar sahamnya jelas Maka teman-teman di PT ini Kekayaan pemilik dengan kekayaan PT itu terpisah Ya, jadi teman-teman tidak bisa lagi Misalnya ternyata PT-nya bermasalah Hartanya direktur diambil Itu tidak bisa langsung Meskipun secara real di lapangan Bisa jadi direktur atau komisarisnya juga bisa kena Selama PT-nya memang melakukan kecurangan Yang dilakukan oleh direktur atau komisarisnya Tapi selama tidak ada kecurangan Maka seharusnya harta PT saja yang benar-benar diambil Ya, itu Nah, yang berikutnya Kalau pengambilan keuntungan dari PT Itu namanya dividend guys Ya, dividend itu cerita gini Teman-teman dari penghasilan PT ya Dikurangin biaya-biaya Lalu teman-teman ketemu keuntungan Nah, keuntungan teman-teman akan dikenakan pacak dulu Sebesar 22% yang tadi saya sebutkan di awal ya Dikenakan pacak Oke Nah, keuntungan setelah pacak 22% Itu baru Anda bisa ambil ke pribadi namanya dividend Ya Nah, ketika Anda ambil dividend Nah, ini Ini yang akan dikenakan pacak lagi Tambahan sebesar 10% teman-teman Nah, ini poin yang teman-teman perlu perhatikan Bahwa di PT ada kelebihan dan kekurangannya Secara pajak Kalau teman-teman di PT Boleh ngambil gaji Kalau dividend tidak boleh ngambil gaji ya Jadi di PT boleh ngambil gaji Nah, sekarang kita mesti mikirkan Tax planningnya untuk PT Baiknya gimana Ini yang perlu teman-teman tahu ya Karena kadang-kadang ada yang bingung Pak, saya di PT ini Enaknya gimana ya Pak Ya, saya ngambil gaji saja kah Atau saya ngambil dividend saja kah Atau gimana ya Kadang mereka mikir Wah, Pak Kalau saya ngambil gaji Nah, ini teman-teman perlu tahu ya Kalau ngambil gaji Itu Anda terkena pajak perorangan Ya, pajak perorangan Di mana pajak perorangan itu adalah Tarifnya progresif teman-teman ya 5% 15% 25% 30% Dan 35% Ya, teman-teman coba cek aja di Google Atau Anda lihat di video saya yang lain Tarif pajak pribadi Itu langsung kelihatan Buffernya berapa 0-60 juta 5% 60 juta sampai 250 juta 15% 250 juta sampai 500 juta 25% 250 sampai 500 Apa Nah, itu batasnya Kalau teman-teman ngomong di Pajak pribadi Ya Kalau di PT Atau CV Batasnya cuma 22% Ya Nah, sekarang kita kembali Kalau teman-teman ngomong soal gaji Anda akan kena pajak yang progresif tadi 5% 15 25 30 35 Ya Tapi kalau Anda ngambil dividend Itu Anda akan dikenakan pajak Setelah Dikenakan pajak PT 22% Ya Nah, sekarang kita sekarang pikirkan Kalau ngambil gaji Otomatis akan mengurangi Pajak dari Perusahaan Karena menambah Diaya Ya Maka teman-teman Ini strategi nih Strategi nih Kalau Pak, saya baiknya ngambil gaji Atau ngambil Dividend Nah Kalau saran saya Anda lihat dulu Berapa rupiah Berapa nominal Yang Anda ambil tiap tahun Misal Anda sebagai direktur DPD Ya Anda misalnya mengambil nominal Sebesar Let's say 30 juta rupiah per bulan Ya 30 juta rupiah Saya kalikan 12 Sama dengan 360 juta rupiah Ya Nah Angka 360 juta rupiah Teman-teman masih di range Antara 5% 15 Dan 25% Guys Ya Bahkan kalau Anda dipotong PTKP Bisa jadi Anda masih di 15% Ya Jadi tergantung PTKP-nya Ya Nah Mungkin Anda akan dapat kemana 5% 15 25% Paling mentok Ya Sedangkan Kalau Anda tidak mengambil gaji Penghasilan tadi Akan langsung dapat Pengenaan pajak 22% Ya Jadi Saya pikir apa Kalau memang Anda masih mengambil 30 juta rupiah per bulan Ya Sampai dengan 360 juta per tahun Anda Lebih baik Anda mengambil gaji Teman-teman Ya Karena pasti lebih murah pajaknya Masih dalam range yang 15 lebih banyak Daripada yang 25 Ya Ini yang teman-teman perlu diperhatikan Anda boleh coba hitung Ya Kalau Anda bandingin aja Pajak Anda pribadi Atau pajak PT Gimana kira-kira Ya Nah Tapi teman-teman Kalau misalnya Teman-teman Mengambil pajak Ya Mengambil pajak Tapi mengambil Penghasilan Ya Penghasilan atau mengambil gaji Satu bulannya Misalnya 100 juta Ya Misal Anda punya penghasilan yang luar biasa besar Anda Mengambil 100 juta Ya Ternyata Anda mengambil 100 juta Berarti setahunya berapa 1,2 miliar Nah ini Kalau teman-teman Mengambil gaji Otomatis Gimana teman-teman Otomatis Pajaknya besar Kenapa Karena Anda akan terkena banyak Di angka yang 30% Ya 25-30 akan lebih banyak Karena buffernya yang semakin dalam Kan gitu Nah otomatis rugi kan gitu Nah Anda masih pikirkan Caranya gimana teman-teman Supaya murah bayar pajaknya Anda seplit teman-teman Misal 1,2 miliar Anda bagi 500 jutanya Anda ambil gaji Ya Masih Anda punya buffer Sampai ke 25% Sisanya Anda kenain pajak PT Ya 700 jutanya Kenain pajak PT Jadi 22% Jadi nggak terlalu Gimana-gimana gitu ya Lumayan Anda masih agak murah 22% Ya Dari situ teman-teman Baru Anda tariklah Sebagai Dividend Ya Anda kena pajak dividend Yang notabenya Anda kena tambahin 10% lagi Daripada uang yang Anda tarik ke Pribadi Ya Tapi 10% ini juga Nominalnya tidak akan lebih besar Totalnya ya Daripada total 30% Pacek yang ada di Progressive Anda Nah ini strategi teman-teman Jadi kalau kondisinya teman-teman Misal saja Teman-teman menjadi Apa namanya Direktur Dan Anda mengambil 100 juta per bulan Anda boleh bagi teman-teman Ya Sebagian Anda ambil gaji Sebagian Anda ambil Sebagai dividend Karena itu salah satu cara yang Lebih simpel Nah mungkin teman-teman Kalau bingung itu Teman-teman boleh Nanti request konsultasi private Dengan saya Saya akan jelaskan kepada teman-teman Gimana caranya secara detail ya Nah Sekarang Satu tok tambahan lagi Pak Kalau saya ngambil dividend Kok saya harus bayar pacek 10% Nah ini kan lumayan pak gitu ya Dimana Juga nominal yang lumayan besar nih Misal saya ngambil 100 juta Saya akan bayar 70 juta pak Kan lumayan gitu ya Nah Ada caranya teman-teman Untuk Anda Tidak dikenakan pacek dividend Nah ini yang menarik Karena di Indonesia sekarang Ada aturan baru Yang mana mengizinkan Anda Untuk dibebaskan pacek dividend Ya Yang mana teman-teman Anda tinggal Menginvestasikan lagi Ke Indonesia Dalam bentuk tertentu Ini keren Ya Jadi Anda dalam bentuk tertentu Anda investasikan ke Indonesia Minimal 3 tahun Teman-teman Ya Nah sekarang Bentuk apa yang Anda bisa investasikan Nah contoh Se-yogyanya Anda ngambil 700 juta Harusnya Ya Atau 1,2 miliar Ya Tidak mungkin kan semua Anda habiskan Ya Misal saja Anda terlalu boros Ya mungkin bisa Anda habiskan Ya Tapi kalau seandainya Anda sebagai pengusaha tulen Harusnya Anda tidak akan mempoyak-poyakan Harta yang Anda milikin Kan gitu Sebagian masih Anda akan simpan lagi Nah ini teman-teman Anda pikirkan Uang yang Anda dapat dari Apa namanya Perusahaan Rata-rata Kalau yang saya lihat ya Pengusaha ini akan investasikan lagi ke tempat yang lain Either Anda masukkan ke tabungan Anda masukkan ke deposito Anda masukkan ke saham Anda belikan logam mulia Anda beli investasi properti Ya Anda beli buat saham perusahaan baru Anda beli suku ori obligasi dan kawan-kawan Nah rata-rata Anda akan lari ke sana Ya Nah kalau Anda lari ke sana teman-teman Bahkan tabungan saja Itu sudah dianggap sebagai investasi Ya Jadi simpel banget teman-teman Kalau Anda ambil Anda laporkan realisasi investasi Anda Di Dalam E-filing Anda Nah ini yang paling penting Jadi Anda tinggal laporkan saja Laporan realisasi investasi Anda Di E-filing Anda Ketika Anda melakukan itu Dan itu harus dilakukan secara berturut-turut Selama 3 tahun Itu Anda guys Dibebaskan daripada Bajak dividen Ya ini kan menarik Ya Jadi Anda gak perlu bingung Ambil aja dividennya Tapi investasikan lagi ke tempat yang lain Nah pertanyaannya Loh Pak Kalau seandainya Pak Misal saja Dari 700 juta Anda ambil Ke dalam perusahaan Ke dalam peribadi Anda Lalu Anda Anda 200 juta yang Anda mau spend Untuk beli mobil Ya kalau mobil gak bisa ya Mobil bukan investasi Mobil itu sebagai pengeluaran Ya jadi Anda bukan sebagai investasi Itu sebagai aset Tapi bukan Bukan investasi secara pemerintah ya Nah ambil 200 juta Misalnya untuk mobil Atau Anda misalnya dari 200 juta Anda ambil 350 juta Untuk mobil Ya Boleh gak Ya boleh Tapi pilihannya adalah Bayar pajak dividen Yang gitu Cuma teman-teman Semisal gini Ternyata Ketika Anda ambil 300 juta Anda rencanakan Ambil 350 juta Untuk beli mobil Tapi Di SPT Anda Atau di harta real Anda Itu Anda sebenarnya Sudah punya uang cash duluan Yang tidak perlu Dilaporkan realisasi investasi Nah Hal yang perlu kita lakukan Ya kita tinggal aja Ibaratnya kita Apa ya Pakai yang sebelah sini Ini di investasikan Jadi Anda tinggal tukar guling Bahasanya seperti itu Anda ambil aja Uangnya Dari Harta yang sudah bebas Harta yang tidak perlu lagi Dilaporkan realisasi investasinya Anda ambil beli mobilnya Dari harta yang lama Ya jangan harta yang baru Harta yang baru 700 juta nya Benar-benar Anda laporkan Sebagai realisasi investasi Nah ini teman-teman Cara Untuk Anda pun Akhirnya Bisa Bebas Bajak Dividend Nah ini mungkin teman-teman Punya gambaran ya Akhirnya ya Semoga teman-teman punya Pandangan nih Oh ternyata caranya seperti itu Ya dan ingat teman-teman Sebagai direktur Di dalam perusahaan Ya sebaiknya Teman-teman Ambil gaji dulu Ya Jangan Anda Tidak ambil gaji Anda ambil gaji dulu Ya Setelah itu Balu Anda hitung ulang Kalau memang seandainya Nah ternyata gajinya Kebesaran ya Anda boleh tipikan saya Oh bukan Bukan ya Bukan ya Tapi Anda boleh Split ya Menjadi Pajak Dividend Anda ambil sebagai Dividend Supaya Tidak kena Pajak Double ya Dan bisa lebih murah Karena Anda bisa Apa namanya Split seperti itu ya Kurang lebih seperti ini teman-teman Semoga teman-teman Bisa mendapatkan Pemahaman yang cukup jelas Semoga teman-teman Selalu diberkati Selalu sukses Dan selalu happy ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax